Intro Halo Sobat Dikmut, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali tentunya saya Indri Hapsari kembali hadir dalam podcast Sapa Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Sibi untuk mendorong budaya literasi Indonesia. Hmm sebenarnya apa itu Sibi dan bagaimana kita memanfaatkan Sibi? Berbagai komentar masyarakat tentunya sudah kita rangkum. Berikut tayangannya. Kalau dengar pernah tapi aku belum ngerti itu apa. Kalau Sibi sih aku baru pertama kali dengar. Kalau yang aku tahu itu mungkin itu kayak platform digital buat buku-buku. Tapi aku belum ngerti secara jelasnya isinya apa aja. Kalau tanggapan aku menurut aku itu sebuah hal yang bagus karena kita jadi bisa mengakses buku-buku tanpa harus pergi ke toko buku, tanpa harus baca buku secara fisiknya gitu. Kalau menurut aku dengan adanya Sibi ini memudahkan kita untuk mengakses buku-buku yang ada di Sibi. Sehingga dengan adanya ini kita menjadi lebih mudah untuk mengakses buku-buku yang ada. Sibi adalah platform digital yang mewadahi berbagai macam konteks perbukuan. Juga yang melibati para penulis, para editor, para penyadur, para penerbit, dan sebagainya. Harapannya adalah bagaimana kualitas perbukuan di Indonesia entah itu dalam bentuk fisik maupun digital dapat dinikmati atau diakses kepada masyarakat kelayak secara luas dan dapat dinikmati juga mulai dari Sabang sampai Marauke. Aku berharap akan lebih banyak buku-buku yang berkualitas, yang bisa diakses sama masyarakat banyak karena kita tahu juga kalau misalnya literasi itu penting banget apalagi buat generasi-generasi selanjutnya yang ada di Indonesia. Jadi menurutku dengan kita meningkatkan kualitas dari buku itu sendiri dan bagaimana buku itu bisa tersebar luas kayak misalnya dari platform yang kayak Sibi atau dengan gerakan-gerakan lainnya menurut aku kayak gitu sih. Harapan aku kedepannya sih semoga banyak buku-buku yang lebih menarik lagi dan kayak banyak lagi deh pokoknya. Lumayan banyak ya berbagai komentar dari masyarakat mengenai Sibi. Dan pastinya kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio yaitu Bapak Supriyatno selaku Kepala Pusat Perbukuan Kemdik Butristek. Halo Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Pak. Tadi kita sudah melihat berbagai komentar-komentar dari masyarakat. Dan tentunya masyarakat juga penasaran nih Pak ingin membahas lebih jauh mengenai Sibi. Sebenarnya apa sih Pak sistem informasi perbukuan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Sibi? Sibi ini adalah sebuah platform digital, sebuah layanan informasi dari pemerintah khususnya terkait dengan perbukuan, berbagai informasi terkait kebijakan, terkait dengan pengembangan SDM perbukuan dan juga regulasi perbukuan. Itu disajikan dalam platform yang kita kenal sebagai Sibi atau Sistem Informasi Perbukuan. Oke, jadi Sibi itu sebenarnya sudah hadir atau baru dikemas atau memang sudah lama sih Pak? Sibi ini merupakan amanat undang-undang perbukuan ya, nomor 3 tahun 2017 dan juga PP75 tahun 2019 yang memang di sana diamanatkan bahwa pemerintah itu wajib untuk memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan. Oke, dan mengapa pemerintah itu mengembangkan Sibi? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Mungkin masyarakat ingin tahu lebih lanjut Pak? Iya, jadi selama ini kita mengenal berbagai informasi terkait dengan perbukuan tersebar di berbagai media, di berbagai direktorat ya. Nah, dengan adanya Sibi diharapkan maka informasi-informasi terkait dengan kebijakan, regulasi, produk-produk perbukuan akan dikemas dalam satu platform di mana di sana pemerintah menyiapkan atau memfasilitasi ya berbagai informasi tadi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, terutama siswa dan juga guru. Iya, oke. Jadi yang tadi Bapak bilang ya, ternyata Sibi itu lengkap sekali ya Pak ya? Tadi isinya boleh diulang Pak? Ada apa gitu Pak? Sibi ini berisi terkait dengan kebijakan-kebijakan perbukuan, regulasi perbukuan, kemudian produk-produk perbukuan, buku-buku, terkait juga pengembangan SDM perbukuan, juga hasil-hasil penilaian buku dan juga di sana masyarakat kita bisa mengakses buku-buku yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai buku teks pelajaran maupun buku non-teks pelajaran yang telah disahkan untuk digunakan di satuan-satuan pendidikan. Wow, berarti sebenarnya cukup lumayan lengkap ya Pak ya? Kayak informasi terkait dengan perbukuan di sana. Baik. Nah tentunya masyarakat juga tadi itu ya, Indri mewakili masyarakat, banyak yang ingin bertanya juga nih, apa aja sih yang bisa masyarakat dapatkan mengenai manfaat dari Sibi ini sendiri Pak? Iya. Untuk siswa, mereka dapat mengakses buku-buku teks pelajaran maupun non-teks pelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran ya. Guru-guru juga dapat mengakses buku teks dan juga buku-buku panduan guru dan berbagai buku-buku referensi dan juga orang tua selama ini juga bisa juga mengakses berbagai informasi terkait dengan perbukuan, kebijakan-kebijakan perbukuan. Kalangan penerbit juga dapat mendapatkan informasi tentang penilaian buku, tentang pengembangan SDM perbukuan, bagaimana meningkatkan kualitas para pelaku perbukuan ya. Di sana sangat lengkap tersaji dari mulai kebijakannya, regulasinya, dan juga produk-produk buku. Oke. Wah berarti seru banget ya. Ternyata nih Sobat Iqbut nggak cuma sebagai orang tua aja, tapi dari mulai penerbit semuanya bisa ngecek ya Pak ya. Di dalam situ sangat lengkap. Jadi kalau misalnya mau lebih jelas, langsung aja bisa dicek di situ ya Pak ya. Dan bagaimana nih Sibi dapat meningkatkan budaya dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap dunia literasi itu sendiri Pak? Iya. Di Sibi itu kami juga menyimpan buku-buku non-text pelajaran ya di sana, yang bisa diakses, bisa di-download oleh siswa, guru, dan juga masyarakat. Di mana di situ sangat banyak variasi buku, dari mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Oh sampai SMK. Yang ini dapat memperkaya variasi judul-judul buku dan tentunya konten-konten, banyak cerita-cerita rakyat dan juga berbagai jenis buku ya, baik buku fiksi maupun non-fiksi yang tentunya diharapkan dapat turut dalam pengembangan budaya literasi. Jadi kami menyiapkan bahan-bahan yang bisa diakses, di-download secara gratis ya oleh masyarakat kita. Nah penting tuh, mendownload secara gratis ya. Biasanya kan yang udah-udah nih kalau misalnya ingin mengetahui berbagai informasi, itu berbagai platform tuh ada yang berbayar Pak masalahnya. Dan disitulah terkadang tuh, saya mau wakili masyarakat nih Pak, aduh nih informasi penting nih, tapi mau download, mikir-mikir dulu gitu kan Pak, aduh berbayar sekian gitu. Nah ternyata di Sibi ini kita tinggal klik download dan itu gratis ya Pak ya. Wah itu penting banget. Nah ngomongin soal download gratis, bagaimana nih Pak kita bisa mengaksesnya atau mendownloadnya? Apakah mudah Pak cara-caranya? Sangat mudah ya, tinggal masuk tentunya ke website kami. Itu disana ada di buku.camdikbud.go.id Maaf Pak boleh sekali lagi? Ya di buku.camdikbud.go.id Nah disana nanti tinggal pilih ya, akan informasi apa yang ingin diperoleh gitu ya. Disitu banyak sekali yang bisa disajikan, informasi-informasi terkait dengan perbukuan tentunya. Hanya tinggal mengakses, kemudian pilih informasi apa yang kira-kira kita ingin dapatkan, dan kita langsung klik download, langsung dapat ya Pak ya segala informasinya. Iya tentunya hal untuk yang nanti bisa masuk lebih jauh, untuk mendownload dan sebagainya, perlu punya akun ya, tapi itu mudah juga disana ada panduannya bagaimana cara mendownload buku dan sebagainya. Baik, dan itu tidak terbatas ya Pak, segala informasi bisa kita download ya Pak ya. Dan tadi juga Bapak bilang dari mulai paut, sampai SD, SMP, SMA, SMK ada semua. Jadi itu bukan menjadi alasan lagi bagi pelajar untuk mencari berbagai sumber informasi ya Pak ya. Iya, dan perlu diketahui bahwa hanya buku-buku yang sudah direkomendasikan atau mendapatkan status kerayakan, digunakan di satu-satuan pendidikan yang ada di Sibi. Jadi buku-buku yang belum mendapatkan status kerayakan atau rekomendasi untuk digunakan itu tidak ada di Sibi. Itu mungkin yang membedakan dengan platform-platform yang lain ya. Wah, itu bagus sekali Pak. Satu poin penting yang Indri dapat dan juga Sopat Tikbud, bahwa buku-buku yang sudah disahkan, itulah yang membedakan platform Sibi ini dari yang lainnya, yaitu buku-buku yang sudah disahkan itu yang ada di Sibi. Langsung tinggal klik download dan itu gratis. Aduh, udah gak sabar Pak, abis ini Indri aja pengen coba tuh mencari informasinya. Apa juga nih Pak yang mungkin masyarakat juga ingin tanya, apa sih saran Bapak gitu agar peserta didik maupun pengajar dapat menikmati Sibi gitu. Walaupun mereka tuh terkadang, ya tentunya ya Pak ya, balik lagi nih, mengalami keterbatasan-keterbatasan akses internet. Iya, di Sibi sebetulnya siswa, guru maupun orang tua itu dapat download dan membacanya secara offline. Tidak harus selalu online. Saya kira yang salah satu kelebihan ya. Jadi bisa online maupun offline. Jangan sedih Sobat Tikbud. Jadi tadi Bapak sudah bilang, kalau misalnya nih ada wifi, langsung aja di download dulu ya Pak ya. Setelah di download, diakses, itu free langsung ya Pak ya. Langsung free tanpa menggunakan akses internet lagi. Wah serius sekali ya Sobat Tikbud. Dan apakah buku-buku yang ada di Sibi ini dijadikan acuan pembelajaran secara nasional Pak? Iya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa di Sibi ini ada buku teks pelajaran dan bukan non-teks pelajaran saat ini. Ada buku-buku teks pelajaran yang mengacuk pada kurikulum 2013, tapi juga sudah tersedia buku-buku yang sudah mengacuk pada kurikulum Merdeka. Artinya sebagai bahan pembelajaran ini sudah tersedia lengkap dari mulai jenjang paut, SD, SMP maupun SMA, SMK. Semua lengkap ya Pak ya. Dan juga berarti dijadikan pacuan ya Pak ya. Sebagai saran pendidikan juga. Soalnya sekarang hari gini ya Pak, terkadang tuh anak-anak sekarang bosen gitu. Aduh, pengennya mencari informasi tidak hanya lewat buku yang biasa, tapi pengennya lewat ada berbagai alat-alat sekarang ya Pak ya. Ada iPad, ada berbagai macam tuh Pak ya. Jadi itu bisa diakses langsung berbagai informasi, teks maupun non-test ada semua di situ ya Pak. Pak, setelah di klik download, kita mendapatkan segala informasi di situ, boleh nggak sih Pak di print gitu? Boleh, sangat boleh. Oh, sangat boleh ya Pak. Di copy, di print berarti boleh ya Pak ya? Karena itu sebetulnya apa yang ada di CB ini, terutama buku-buku teks pelajaran ini kan memang domain publik ya. Jadi memang dipersilahkan, siapapun boleh memanfaatkan apa-apa yang produk-produk buku di sana. Wah menarik sekali. Setelah di download, di print, kemudian bisa dipelajari untuk pribadi. Nah itu dipelajari untuk pribadi Pak. Kemudian nih, pasti timbul pertanyaan. Boleh nggak sih kalau misalnya di copy, lalu diperjual belikan? Iya, jadi prinsip buku-buku teks pelajaran ini kan memang menjadi domennya publik. Tapi ada persyaratan tentunya untuk menjamin kualitas hasil cetak. Misalnya mau diperjual belikan, maka ada persyaratan-persyaratan bagi percetakan yang akan menggandakan, tentunya mereka harus juga mendaftar dulu di pusat perbukuan, melalui SID juga mendaftarannya. Dan ini semata-mata kita ingin agar jaminan kualitas hasil cetak itu bisa kita peroleh. Ngobrolin kualitas nih Pak. Tentunya ada standarisasi tersendiri nih oleh pemerintah. Boleh dijelaskan nggak Pak? Iya, kami sebagai turunan dari Undang-Undang 3 2017, kemudian PP 75 2019, telah menerbitkan para Mendikbud tentang standar buku, baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran, di mana di sana ada persyaratan-persyaratan isi buku, kemudian ada kriteria-kriteria bagaimana penyajian buku, bahasa, dan juga termasuk desain dan grafikannya. Jadi standar ini yang menjadi acuan bagi para penulis, penerbit di dalam menerbitkan buku-buku. Baik, berarti sudah ada acuan tersendiri ya Pak ya? Kita punya spermen dikut tentang standar buku. Dan dipastikan semua perubahan-perubahan itu akan terus terupdate. Karena kan kita tahu bahwa buku ini kan tidak sekali jadi ya. Jadi buku ini selalu mendapatkan ada masukan-masukan dari masyarakat, dan itu kita upgrade di platform CB. Jadi itu kelebihannya barangkali. Jadi di buku-buku yang ada di CB ini adalah buku-buku edisi yang terbaru, yang sudah selalu mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat. Iya, sangat menarik ya Sobat Tiput ya. Udah kita mendapatkan informasi dengan sangat mudah, downloadnya gratis, bisa di print, dan informasinya juga sangat upgrade ya Pak ya. Kemudian dampak apa yang paling dirasakan nih semenjak adanya CB bagi penulis, terus penelaa, penerbit, dan paling penting itu untuk masyarakat secara luas Pak? Iya, di CB seperti tadi saya sampaikan di awal, banyak informasi-informasi kebijakan, dan juga informasi-informasi terkait dengan pengembangan SDM perbukuan. Melalui CB kami sampaikan kepada para penulis untuk mengikuti uji sertifikasi, kemudian mengikuti workshop-workshop maupun seminar-seminar dalam rangka untuk peningkatan kualitas para penulis maupun pelaku perbukuan yang lain. Tadi ada penulis, ada editor, ada ilustrator, ada desainer buku, ada penerjemah dan lain sebagainya. Jadi ada 10 pelaku perbukuan ya, menurut undang-undang sistem perbukuan di sana yang terus menjadi sasaran kami di dalam melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitasnya. Itu ada di informasi-informasi itu ada di CB. Oke, berarti kurang lebih CB ini sebenarnya sudah berapa lama sih Pak? CB ini sebetulnya sejak diamanatkan ya di undang-undang 3 2017, tapi praktis baru mungkin sekitar 3 tahun ini apa namanya, terus kita benahi, kita tingkatkan, kita upgrade ya sesuai dengan kebutuhan. Saya kira masyarakat kita bisa memanwatkan ini sebagai media yang memang dapat memberikan berbagai informasi terkait dengan perbukuan. Iya, benar sekali Sobat Dikbud. Nah, harapannya nih Pak ke depan mengenai CB untuk masyarakat luas apa aja Pak? Ya, harapan kami masyarakat dapat memanfaatkan platform ini dengan semakin luas, semakin dimanfaatkan dalam sukseskan ya program Merdeka Belajar yang telah dicanangkan Pak Menteri ya dan juga dalam implementasi kurikulum Merdeka karena di sana terdapat buku-buku yang memang tersedia untuk menunjang, mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka. Jadi harapan kami manfaatkanlah CB dalam rangka untuk pelaksanaan program atau kebijakan Merdeka Belajar ini. Yuk Sobat Dikbud dan tentunya tinggal klik, tinggal download segala informasi ada di situ ya Pak ya. Udah gitu semuanya, itu informasinya sah. Jadi semuanya lengkap, semuanya jelas, tinggal langsung download, bisa di print juga. Di mana Pak kalau boleh diulang download ya? Iya, bisa diaksesnya ke buku.camdikbud.co.id Wah seru banget ya Sobat Dikbud our role in kita hari ini mengenai CB dan pastinya sudah menjawab segala pertanyaan mengenai CB. Bapak terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, terima kasih Mbak Indri. Sehat selalu Bapak. Amin. Terus saksikan podcast Saapa Pendidikan dan jangan lupa juga di like dan di subscribe. Kalau gitu sekarang saatnya Indri Hapshari pamit. Sampai jumpa.